Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Di dalam video kali ini Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Strateginya, cara Untuk kita memulai sebuah bisnis Banyak sekali yang bingung Bagaimana caranya Memulai sebuah bisnis Apa Yang harus dilakukan pertama kali Saya yakin Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Untuk memulai sebuah bisnis Pastinya mereka akan Berpikir tentang Yaitu membuat produk Ini yang paling banyak Dilakukan oleh teman-teman Ketika mereka Mau masuk ke dalam suatu bisnis Yang mereka pikirkan adalah bagaimana Membuat sebuah produk Nah saya kasih tips sederhana buat teman-teman semua Bahwa nyawa dari sebuah bisnis Itu adalah cash Cash itu diperoleh dari Usaha-usaha marketing Dari penjualan Maka Yang harus dipelajari pertama kali Oleh kawan-kawan semua adalah Bahwa kawan-kawan harus belajar Bagaimana caranya marketing Bagaimana caranya Kita bisa Menjual suatu produk Nah berarti bukan Berpikir melakukan riset Produk apa yang mau dibikin Tetapi Belajarlah menjual Maka kawan-kawan Untuk yang mau terjun ke dalam bisnis Pastikan Kawan-kawan pelajari Produk apa yang mau dijual Cari supplier Cari rekanan Cari siapapun yang mempunyai produk Belajarlah jualan terlebih dahulu Sebelum Memulai Untuk membuat produk sendiri Ini Ini kesalahan banyak teman-teman adalah Mereka belum menguasai ilmu penjualan Tetapi mereka Lebih fokus Untuk Memulai Membuat suatu produk Akibatnya apa Akibatnya banyak sekali Ketika mereka berhasil membuat suatu produk Mereka berhasil bikin produk Tetapi mereka tidak tahu Bagaimana caranya Membuang produk tersebut Menjual ke pasaran Enggak ngerti caranya Ini Maka kuasai ilmu jualan Kuasai ilmu marketing Ini yang paling penting Kawan-kawan Ini Jadi jangan sampai terjebak Nah ini Karena kebanyakan Apalagi ini Apalagi Biasanya yang terpikirkan oleh teman-teman adalah Sudah membuat produk Membuat produk sendiri adalah Sebuah cara Yang sebenarnya kurang bagus Untuk memulai Pertama kali Terjun di dalam bisnis Karena harusnya adalah penjualan Nah Fatalnya lagi adalah Banyak dari teman-teman kita Yang sudah tidak tahu ilmu jualan Tidak tahu ilmu marketing Kemudian dia itu membuat produk Anehnya lagi adalah Kebanyakan Mereka selalu berpikir Pengennya adalah jualan Atau membuat produk yang unik Produk yang tidak ada Sebelumnya Atau produk yang aneh Contoh sederhana Misalkan Saya pernah Ada kawan-kawan itu ya Yang Jualan keripik Biasa ini Terus mau jualan keripik apa? Saya mau jualan keripik Bonggol pisang Karena dulu Waktu zaman Penjajahan saja Pejuang-pejuang Indonesia Banyak Nyatanya Yang mereka bertahan hidup Dengan makan bonggol pisang Dan ternyata Enak juga Ketika dibuat keripik Itu Oke Oke Memang Bonggol pisang Dibuat keripik Mungkin enak Tetapi punya pasar Atau tidak Ini yang jadi persoalan Ini Jadi Kawan-kawan Itu yang harus dipahami Tidak hanya Sekedar membuat produk Tetapi Punya pasar atau tidak Ini Itu yang penting Terus bahkan ada kemarin Yang Yang tanya juga Itu ya Yang tanya juga Produknya sangat unik Terus punya Wawasan lingkungan yang bagus Karena dia memanfaatkan Dia membuat Suatu makanan Makanannya enak Makanannya itu Dicicipi Itu enak Gitu Apa Yang diproduksi oleh Teman ini Dia memproduksi makanan Semacam Seperti Besa Itu ya Itu dibuat Bahan dasarnya Sebagiannya Dibuat adalah Dari Bekatul Dari Bekatul Jadi kalau orang Menggiling padi Itu Terus ketika Sudah terkelupas Digiling lagi Itu Beras yang sudah ada Digiling lagi Itu Didapatkan Namanya Bekatul Bekatul ini Di orang-orang desa Biasa digunakan Untuk pakan ternak Nah dia dilakukan Dia melakukan Riset Inovasi Dimana ternyata Ditemukan bahwa Bekatul ini Mengandung banyak sekali Gizi Banyak sekali Nutrisi Sehingga dia berpikir Bagaimana ini Untuk dijadikan makanan Dan berhasil Makanannya enak Bagus Cuman Mindset orang itu Terpikir Ini Bekatul ini Makanan ayam Akhirnya apa Produknya jadi Rasanya enak Begitu Mau dijual Tidak laku Ini Jadi kawan-kawan Mau mulai usaha Yang pertama adalah Fokus Belajar jualan Begitu nanti Sudah fokus Sudah bisa Menguasai ilmu jualan Baru Nanti Kita Berpikir Step berikutnya Adalah Bagaimana Tentang produk Itu Oke Ini yang pertama Oke kawan-kawan Jangan berpikir lagi Untuk memulai Suatu usaha Adalah langsung Bikin produk Belajar jualan Terlebih dahulu Jualan Apa Belajar marketing Terlebih dahulu Ini Jadi ini adalah Hal yang sangat penting Sekali Jangan sampai Melakukan kesalahan Yang mengakibatkan Justru malah merugikan kita Itu ya Modal sudah habis Karena untuk Untuk produksi Itu Ternyata Begitu dijual Tidak laku Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax